Intro Dusun Pening merupakan dusun terpencil di desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung. Desa yang bersebelahan dengan pantai ini masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Termasuk di desa tersebut, ada satu sekolah dasar yang muridnya kurang dari 50 siswa. Sedangkan ironisnya mereka yang melanjutkan ke sekolah SMP dan SMA setiap hari harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer dengan akses jalan tanah. Ditambah jika musim hujan, jalan yang becek membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 kesulitan menggerus medan. Dengan adanya tentara menunggal masuk desa ke 109 ini, bisa membantu masyarakat sekaligus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan jalan yang bagus dan mudah dilalui, perekonomian masyarakat terangkat bagi nelayan yang akan menjual ikannya dengan akses jalan yang bagus, serta mempermudah segalanya. Bahkan bagi petani juga mendapatkan keuntungan besar. Selain mudah untuk mengangkut pupuk, ketika masa panen padi, mobil bisa masuk untuk mengangkut. Salah satu warga dusun pening, Kaderi, merasa senang dengan adanya program TMMD. Sebab selama ini belum pernah tersentuh pembangunan jalan, sehingga dengan adanya TMMD akan membantu warga untuk meningkatkan perekonomian. TMMD seperti apa Pak? Ya bagi warga pening ya senang sekali lah. Selama ini sudah ada pembangunan belum Pak? Belum sama sekali, baru kali ini. Memang tidak tersentuh Pak? Belum. Memang terpencil atau gimana disini? Ya mungkin sangat terpencil sekali lah. Harapannya seperti apa Pak? Ya harapannya biar jalannya bagus, terus biar ekonominya itu biar sama-sama, apa itu sama orang kampung sebelah itulah. Sementara Dendrem 073 Makuta Rama, Letko Infantri Ari Yulianto mengatakan, diharapkan dengan adanya TMMD ini, pemerintah desa juga bisa meneruskan jalan yang belum dicor melalui pemerintah kabupaten dengan menggunakan anggaran dana desa dan bantuan dari pemerintah daerah. Bersama rakyat, salah sejenis pemerintah TMMD. Insya Allah nanti jalan yang akan kita cor nanti 1.200 meter. Harapannya dengan adanya pengacuran jalan ini gak? Ya harapannya masyarakat yang dari dua kampung ini, dari kampung nelayan ke sana, disana dilancar. Karena jalannya pelan sekali. Kita ingin nanti dari 1.200 ini, terus tersambung sampai desa pening sini. Sekarang kita baru 1.200, diharapkan nanti bisa kita sambung lagi. Dalam TMMD ini, tidak hanya melakukan pengecoran jalan, tetapi juga akan membagikan masker dan membantu warga yang kurang mampu.